Bapak Ibu saya mau menjelaskan dulu ini bagaimana cara pengisian Renopnya ya Jadi kan banyak yang bingung atau kemarin banyak waktu pertemuan ada yang gak datang Nah, rencana operasional ini dilakukan sesuai dengan PJ Renstra Seperti yang sudah dibagi di foto Bulinda yang sudah di-share kemarin Nah, misalnya ini tujuan satu Untuk tujuan dan strategi ini disesuaikan Misalnya di sini Pak Guru dia mengerjakan C9 Maka tujuannya cantumkan tujuan yang memang berhubungan dengan C9 Kemarin kan juga sudah dibagi-bagi nih Tujuan satu itu C berapa aja, tujuan dua C berapa aja disesuaikan Lalu strateginya itu juga dikumpulkan yang berhubungan dengan C9 Oke, nanti program kerjanya Bapak Ibu kopas di sini dulu Ada berapa program kerja dari C9 Nah, ini kan sudah dimasukkan Nah, lalu program kerja ini dipindah ke sini Nah, tujuan satu Ini kan untuk tujuan yang pertama dari C9 Ya, maka ini dikopas Kesini Ini harusnya berahlakul karimah Lalu, strategi 1.1 Kenapa 1.1? Karena C9 ada dua strategi Ya, jadi untuk tujuan satu Strategi yang pertama Penulisannya dibuat strategi 1.1 Yaitu Di sini Oh, ini Pak Guru Ngopasnya di 1.2 ya Misalnya Di 1.2 Menetapkan keunggulan Jadi, di sini ditulis nih 1.2 Menetapkan keunggulan program studi pada kegiatan Tridharma Jadi, ini 1.2-nya yang dikopas Ke Kolom Ini Oke Setelah itunya dikopas Maka, di strategi 1.2 ini Mana program kerja yang selaras untuk mendukung ini Ya Misalnya, menetapkan keunggulan Berarti Ada program kerja yang misalnya Berhubungan dengan keunggulan mana saja Ya Misalnya, unggulnya dari segi penilaian Lalu Pembuatan Sosialisasi Karena berprestasi ini juga indikator yang unggul Makanya Di sini dibuat nih Program 1.1 Program 1.1.2 Jadi, Bapak-Ibu Jadi, Bapak-Ibu Kalau seandainya memang mau Menetapkan program Juga harus dilihat strateginya mana yang cocok Ditangeri Bapak-Ibu Ditangeri itu maksudnya ditandai program kerja yang sudah masuk yang mana saja Nah, selanjutnya Untuk terkait dengan indikator ini Ya Misalnya nih Di proker ini Penetapan assessment yang memuat penilaian komprehensif Nah, kita lihat nih Misalnya di Renstra Sebentar-sebentar Ini tadi C9 ya 40 di C9 Maka kita lihat Coba yang di Renstra C9 Nah, ini Di Renstra C9 Ini kan ada indikator kerjanya Jadi, misalnya Yang sudah dikopikan Tadi Programnya Penetapan assessment yang memuat penilaian Ya Penetapan assessment Nah, ini Program kerja ini Yang kuning Dikopi Dipindah Ke Sini Gitu Ya Begitu Terus seterusnya Program yang memang sesuai dengan strategi ini Dan juga tujuan ini Begitu Terus Terus Untuk rencana operasional kegiatan Misalnya Program 1.1 Penetapan assessment yang membuat penilaian komprehensif Misalnya Rencana operasionalnya Menyiapkan Menyiapkan Draft penilaian Menyiapkan draft Nah, ini Bapak Ibu harus ngarang sendiri yang disini draft penilaian Terstandar Maaf kalau tulisannya salah ya Misalnya gitu Nah, nanti di tahap kedua Bisa aja rencana Nah, jadi satu program itu bisa Bapak Ibu split Rencana operasional atau kegiatannya menjadi 2, 3, terserah Bapak Ibu Gimana caranya Intinya Ini yang Bapak Ibu karang di bagian ini Itu mendukung Program Pelaksanaan program yang ada disini Lalu Indikator yang digunakan disini Ya Di Di Rencana ini Itu Bapak Ibu Nyarinya di Rencana Nah, misalnya nih Ini yang tadi Program kerja yang pertama Oh, ternyata Indikator kerjanya Yang sesuai dengan Yang sudah dibuat di rencana Di poin ketiga Maka Jumlah prestasi ini Dikopi Dimasukkan Kedalam sini Begitu Oke Jadi indikator-indikator ini Disesuaikan Misalnya kalau jumlah prestasi Ya Satuannya apa Lalu di tahun 2021 Jumlah prestasi akademik mahasiswa Di tingkat provinsi Misalnya Jumlah satuannya Misal nih Kalimatnya misalnya Buah Beberapa buah Misalnya Nah, di 2021 Ini target prestasinya Misalnya di Provinsi Berapa Jumlahnya Misalnya Tiga Misalnya Kalau yang di Nasional Misalnya Jumlahnya Tujuh Misalnya Nanti yang di 2022 Itu Target-targetnya Juga di Sampai kami Gitu ya Sampai 2025 Jumlahnya Diisi Misalnya Dan lain sebagainya Misalnya ini Sudah terisi Semua Gitu Kalau seandainya Keterangan data Keterangan satuan Ini Sudah ada Contohnya Yang disini Siapa Yang punya Data tersebut Atau data tersebut Boleh diambil Dari mana Misalnya Kalau seandainya Yang berhubungan Dengan Renov ini Eh Sorry Mana ya Nah Keterangan data Misalnya Jumlah prestasi Akademik Ini harusnya Dari mana Sumber data Didapatkan Misalnya Dari website Misalnya Siakat Gitu ya Lalu Siapa juga Yang harus punya Bukti fisiknya Misalnya Dari Brody Terus Keterangan satu Penanggung jawab Misalnya Siapa nih Yang Yang bersinggungan Stakeholder internal Yang Harus mengusahakan Indikator ini Misalnya Kemahasiswaan Atau Atau Misalnya Biru Kemahasiswaan Kemahasiswaan Brody Dan lain sebagainya Nah Kalau seandainya Yang di Keterangan satuan Ini Dikosongi Saja Di UDS Juga Dikosongi Gitu ya Bapak Ibu Mungkin Itu Terkait dengan Penyisian Dan bagaimana Sistematikanya Semoga Bisa Dipahami